Keterbatasan Anggaran Duk Capil Hentikan Program Jemput Bola Dinas Kepondudukan dan Pencatatan Sipil atau Diz Duk Capil Kota Ambon mengakui terbatasnya anggaran membuat beberapa program terpaksa dihentikan. Satu diantaranya adalah program jemput bola. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Kota Ambon pada Rabu 24 Agustus, PLT Kadis Diz Duk Capil Ambon, Hani Tam Talahitu, disebutkan jemput bola merupakan satu program Diz Duk Capil untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan. Selain itu, kata Tam Talahitu, kegiatan lain seperti sosialisasi oleh petugas Diz Duk Capil juga tidak berjalan dengan baik karena kendala yang sama. Menurutnya cakupan pemutahiran data kepemilikan KTP, KIA, serta akte kelahiran tidak dapat dijangkau karena tidak mungkin petugas melaksanakan di lapangan tidak dibekali dengan biaya akomodasi, termasuk biaya makan. Diakui dalam melaksanakan tugas sosialisasi, Diz Duk Capil tidak ingin membebani desa dan kelurahan menanggulangi anggaran tersebut. Karena keterbatasan anggaran itulah, Duk Capil untuk saat ini hanya melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang datang mengurus berbagai admin duk di kantor Diz Duk Capil. Mungkin bisa memperjuangkan penggaraan-penggaraan kami karena sudah bulan pagus disini Bapak Ibu, tinggal beberapa bulan lagi, program kami tidak ada yang jalan Bapak Ibu. Itu juga kami menyesalkan banyak kegiatan kami, cakupan kepemilikan KTP, cakupan kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akte kelahiran, kami tidak dapat terjangkau itu. Bagaimana kami bisa menjangkau itu, Bapak Ibu? Kalau kami tidak punya anggaran, Bapak Ibu, anak-anak kami tidak bisa pergi untuk melakukan sosialisasi atau jemput bola. Mereka kerja dan pergi sampai sore, kami perlu memberi mereka makan. Kami tidak mungkin memberikan beban kepada kelurahan desa, Bapak Ibu. Kemudian juga omkot bensin dan sebagainya. Itu harus kami pikirkan semuanya. Menurutnya untuk membelanjakan program dimaksud, Dikstuk Capil Ambon telah mengusulkan anggaran ke pemerintah Kota Ambon. Dirinya berharap DPRD, khususnya Komisi 1, bisa membantu mengakomodir usulan tersebut agar dimasukkan dalam APBD Kota Ambon agar program pelayanan masyarakat dapat berjalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!